Pemirsa Gunung Lewatobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi pada Sabtu pagi. Akibatnya, tiga penerbangan dari Bandara Francisco Saferio Sedamomere dibatalkan. Pos pengamatan Gunung Api Lewatobi Laki-Laki melaporkan, Gunung Api yang berada di Kabupaten Flores Timur kembali meletus sekitar pukul 6.05 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 600 meter di atas puncak dan sekitar 2.484 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Akibat terdampak abu vulkanik Gunung Lewatobi Laki-Laki, tiga penerbangan dengan rute Maumere-Kupang dan Kupang-Maumere dibatalkan karena ruang udara terdeteksi terganggu. Rencana penerbangan berikutnya ada pada pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah dengan rute Kupang-Maumere. Sementara itu ratusan warga di desa Hikong kecamatan Talibura Kabupaten Sika NTT kini mulai terserang penyakit seperti sesak nafas dan diare. Desa Hikong berada di perbatasan Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika yang terdampak langsung abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki. Sudah sebulan terakhir ini wilayah desa Hikong terus diguyur hujan abu vulkanik. Permukiman warga tertutup abu, sumber air minum tercemar dan sayur-sayuran pun tak lagi layak dikonsumsi. dan sayur-sayuran pun tak lagi layak dikonsumsi. selamat menikmati.